Terima kasih sudah klik Toyondong Channel, jangan lupa di-subscribe dulu untuk video selanjutnya. Dalam pada itu, pengacara Next to Nilofa itu sempat menitipkan persenan berharap agar orang di luar sana tidak terasa hati dengan nasihat yang diberikan karena ia adalah demi kesehatan bayi. Jangan cium bayi orang lain, cium anak sendiri boleh, oke? Jangan terasa karena itu semua demi kesehatan bayi, kecil kata Nilofa. Nilofa turut berkongsi pengalaman yang membimbingkan apabila melihat anaknya Muhammad Bilal disentuh orang lain. Kadang bila tengok orang luar pegang pipi anak sendiri pun, Makdiani rasa dah tak boleh nafas apalagi kalau cium. Umi bilangnya jerit tak berlagu kot, kata Nilofa lagi. Untuk info, Nilofa atau nama sebenarnya Nur Nilofa Muhammad Nur telah mendirikan rumah tangga bersama pendakwa selebriti Haris Ismail yang lebih dikenali sebagai biuris dan dikurniakan seorang cahaya mata lelaki.